Gubernur Jambi Al-Haris mengeluarkan instruksi penggunaan kendaraan dinas. Hal itu dilakukan menyusul insiden kecelakaan mobil dinas Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. Nah, gimana informasinya? Kita pantau. Pantauan, bangjek! Gubernur Jambi Al-Haris mengeluarkan instruksi Gubernur No. 1 Tahun 2023 tentang tata cara penggunaan mobil dinas. Instruksi tersebut dikeluarkan menanggapi insiden kecelakaan mobil dinas di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Jumat 3 Februari kemarin, di mana mobil dinas tersebut dikendarai anak salah satu pejabat di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi yang masih pelajar sekolah merengah atas. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menjelaskan, instruksi Gubernur tersebut dikeluarkan imbas dari kecelakaan mobil dinas tersebut. Salah satu poin instruksi Gubernur Jambi tersebut yakni mewajibkan pejabat hanya memiliki satu mobil dinas saja dan dengan peruntukan hanya untuk kegiatan dinas. Jadi Pak Gubernur langsung mengambil sikap untuk membuat instruksi Gubernur No. 1 Tahun 2023. Sudah beliau kata tangani, prinsip dasarnya sih agar pertama memerintahkan para sekta untuk betul-betul menginventarisir pemilikan kendaraan roda 4, roda 2 milik genda untuk penggunaannya itu sesuai dengan peruntukan. Yang kedua, masing-masing kerjabat teramat khususnya salon 2, salon 3 itu hanya memiliki satu kendaraan dinas. Kendaraan dinas hanya boleh digunakan pada masa jam kerja, di luar jam kerja boleh dimanfaatkan sepanjang ada surat perintah tugas. Kemudian yang berikutnya berkait dengan penggunaan kendaraan dinas oleh anak, istri, cucu, dan keluarga di luar kepentingan dinas itu dilarang. Sementara terkait pejabat yang mobilnya mengalami kecelakaan oleh anaknya tersebut, Sudirman mengatakan yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dari jabatannya. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.